hai 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 depan silu dong Bismillahirrahmanirrahim fi Almanillah oke teman-teman kali ini kita mau trip ke Banyuwangi kita naik motor sampai ke ke Bandara Soekarno-Hatta habis itu langsung halah udah man tadi semangat ya kita naik motor ke Bandara Soekarno-Hatta nanti hai pesawat langsung ke Banyuwangi ada urusan pekerjaan gitu teman-teman jadi ini sekarang jam 2 rencanaannya tadi gue mau tidur dulu ya udah gue siapin dari jam 9 tapi nggak bisa tidur ya gue biasanya gitu teman-teman jadi kalau ada hari yang spesial atau ada kegiatan spesial gitu malah nggak bisa tidur contohnya kayak waktu mulai kuliah di Surabaya itu waktu mau pulang ke kampung halaman ke Solo jam 11 malam nih pulangnya eh pulang kuliah nggak bisa tidur nggak tahu kenapa nggak ngantuk aja dipaksain merem juga percuma nggak tidur jadi akhirnya ini tadi gue begadang mudah-mudahan nggak capek di jalan nanti ya ini jam 2 coy sepi banget jalanan sangat mantap untuk riding Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nanti di video ini poinnya apa poinnya kita sekarang ke Soekarno-Hatta tuh habis berapa liter bensin tiket penginapan parkirnya itu berapa ribu terus parkirnya itu gimana gitu ya jadi video ini nanti nanti bakalan panjang jadi akan ada mungkin beberapa part untuk part yang ini adalah perjalanan kesana trip ke Soekarno-Hatta doang ya sorry lewat sini nggak enak kita lewat jalan gede aja jadi sekarang dan bakarnya itu full tadi udah gue penuhin di rumah bener-bener full sampai atas gitu karena gue ada jerigin sendiri buat ngisi bensin nanti kita hitung nih berapa kali si bensin dan apakah isi bensinnya itu pokoknya sampai rumah itu full lagi jadi nanti kita akan tahu konsumsi bahan bakarnya sampai sana itu berapa kalau dari GPS sih jaraknya 70-80 km-an ya ya anggap saja 80 km kalau PP berarti 160 km ya anggap konsumsi BBM bit ini 1 liter 40 berarti butuh 4 liter 4 x 7.000 28.000 ya 30.000 lah ya secara berhitungan kurang lebih nanti 30.000 artinya 1 kali isi bensin nanti sisa dikit gitu kalau 1 kali isi bensin kan 25.000 paling nambah 1 liter lagi gitu tapi nanti kita lihat ya aktualnya ya jadi sebenarnya gue untuk perjalanan dinas ini untuk ke bandara dari rumah ke bandara itu sudah ada fasilitas dari kantor yaitu uang sebesar 1 juta cuman gue lagi seneng-senengnya motoran nih jadi sama-sama enak gue ada alasan untuk turun ke Soekarno-Hatta kantor juga enak gak ngabis-ngabisin duit gitu loh mirim gue kesana nah ini kita rencananya speednya 60 aja ya 60-70 lah gak usah buru-buru karena kita berangkat awal banget kita harus sampai sana tuh jam setengah 6 untuk check-innya jam setengah 6 cuman gue berangkatnya jam 1 jadi banyak space lah ya kira-kira perjalanan 2 jam berarti itu 2-3 jam 3 kita udah sampai sana masih sangat banyak banget waktu ini GCC jadi perumahan yang paling deket dengan jalur pantura jalur pantai utara pantura di jalur pantura ini kayaknya gak ada setinya ya ini jam 2 aja masih terbilang rame ya kirain cuma 1-2 yang lewat tapi banyak ternyata disini oke jadi jalannya cuma kayak gini aja nanti kalau udah sampai agak perkotaan gitu gue rekam lagi ya soalnya ini sangat ya malah cuma kayak gini aja gak ada pemandangan yang bagus oke teman-teman lanjut nanti nah oke guys sebenernya kenapa sih gue suka jalan-jalan jauh naik bit padahal bit kan identik sama motor kota ya yang gak bisa dipakai jarak jauh nah jadi ceritanya tuh gini gue gak suka motor yang koplingan karena itu bikin mikir ya kopling lebih baik metik kan makin mengelimi sendiri variabel tadi buji gak udah serem gak serem gitu terus yang kedua kenapa bit gak bisa dipakai jarak jauh ya kita harus harus tahu penyebabnya dan menyatakan solusinya capek nih contoh suspensinya keras tinggal kita bawa ke tukang suspensi kita sesuaikan sama kebutuhan kita kurang keras kah kurang empuk kah gitu jadi itu emang dari pabrikan sana itu dibikin keras karena biar bisa untuk seluruh umat ya jadi orang yang suami istri yang gendut anaknya buah itu naik bit gak ambil tapi kalau dipakai orang yang kurs kayak gue gini ya terlalu keras suspensinya jadi defaultnya dari pabrikan bit itu gak recommended lah dipakai untuk jarak jauh harus dibawa dulu ke spesialis suspensi ya karena perlu sentuhan-sentuhan engineering jadi dia itu bisa sesuai sama kebutuhan kita gak terlalu keras dan gak terlalu kukuk yang kedua joknya gue pertama nyomba touring jarak jauh menggunakan bit yang masih original masih stock itu joknya panas keras panas gitu jadi gak nyaman pantat tuh rasanya abis sakit ya solusinya kita beli busa latex kita pasangkan itu ke tukang jok sama ganti kulitnya jangan pakai yang bawaan bit ganti yang bagus itu bisa lebih adem dan lebih empuk terus bannya bawaan bit itu apa ya terlalu kecil jadi buat belok-belok itu agak serem ini gue ganti yang agak gedean dan ini dual purpose terus bisa di tanah bisa di asfal jadi ya gak ada alasan lagi untuk jarak jauh naik bit eh kok naik bit jarak jauh sih gak ada alasan lagi susahnya keras gak jognya keras enggak banyak gak enak enggak juga jadi udah enakan aja nih gak bisa kenceng mau sekenceng apa sih riding di usia gue ini udah enjoy di 60 aja udah cukup kenceng-kenceng juga apa ya udah gak enak kalau touring itu enaknya enjoy kecuali kalau balapan itu baru kenceng-kencengan ya ini aja gue pakai elm standar Honda jadi artinya gue gak ngejar speed sama sekali gitu guys kalau kalian untuk pengen touring-touring udah jauh tapi punya nyabut ya pakai aja dululah gak usah cari-cari yang lain gak usah beli NMAX gak usah beli PCX gak perlu lah itu gaya doang secara kebutuhan ini udah sangat menjawab kok gitu wow 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 apa ini awalnya gue tuh bimbang mau naik mobil mobil pribadi mau grab car atau go car gitu ya atau cari agen travel ya kalau dari agen travel tuh 400.000 udah terima bersih kita diantar ke bandara Soekarno-Hatta cuman menurut gue tuh terlalu mahal ya mahal banget segitu 400.000 coy sekali jalan PP 800.000 ya meskipun nanggaran dari kantor gue tuh 1 juta cuman kan ya sayang banget gitu jadi opsi kedua tadi gue mau mobilan mobil pribadi bisa lebih hemat lah paling cuma bensin sama etol cuman kenapa gak motoran aja gitu loh kan mutualisme gue suka motoran yang gak macet artinya malam kalau gak ada acara kayak gini ngapain juga malam-malam motoran tambah tujuan kalau kayak gini kan ada tujuan ke bandara malam-malam bensin diganti ya meskipun bensin gak seberapa ya tadi di hitung-hitungan kita cuma 30.000 cuman yang gue cari sebenernya bukan itu sih enjoynya itu loh enjoy riding gak panas dingin mewahnya dan gak macet karena malam hari permisi ya udah nih enaknya enaknya doang tinggal menikmati riding ntar sampai pesawat sampai lokasi hotel kita tidur mengganti tadi yang penantian sore hari tadi karena gue gak tidur sama sekali dari sore sampai jam 1 jam 2 kita berangkat jadi jadi gitu guys ya tinggit CRP lah Cost Reduction Program ada orang kering naik Aerox nih keren ya Aerox ya bentuknya oke gak ada lagi yang mau dia beruling ya paling udah nanti sampai tujuan lagi deh skip langsung sampai sana deh jalanan cuma gini-gini aja mending gue dengerin musik pakai headset ini laptop gini dulu oke oke guys tunggu nanti lagi kita lanjut